Halo guys, Assalamualaikum, balik isem saya, Eki Basagi, dan disini kita bakal kembali momen game MCPE Oke, so disini gua akan men-showcase addons buatan gua sendiri, yaitu addons upin-ipin versi HD ya guys ya Atau bisa dibilang versi realistik, jadi udah bukan piksel-piksel atau kotak-kotak lagi ya guys ya Tapi karena masih beta, jadi ya gua baru sekedar coba-coba ya di video kali ini Sesuai judulnya, gua lagi mencoba addons gua sendiri gitu ya Nah, kalau misalnya kalian suka, langsung aja komen di bawah, nanti gua bakal bikin versi fullnya Dimana nanti juga ada Tok Dalang, ada Mei Mei, ada Mail, ada Jarjit, ada Vizi yang sempet viral ya guys ya Dan siapapun itu yang ada di upin-ipin, oke Nah, dan disini gua selingin juga contoh yang kita tau kan ada dua ya versi untuk addons upin-ipin skinnya Nah, ini dia untuk buatan gua ya guys ya Tapi ini masih buatan beta ya guys ya, masih beta ya, maksud gua ya, beta version Jadi belum bisa itu sih, belum bisa semuanya ya Baru upin sama upin-ipinnya doang Nah, ini yang gua sertain contohnya adalah addons skin yang dibuat oleh Zedax Gaming ya guys ya Nah, ini buatan dari Zedax Gaming dan juga ada Blidwick juga kan Yang salah satu legenda dari Minecraft upin-ipin Cuman kan kalau yang Blidwick itu udah versi lawas banget ya guys ya Nah, jadi yang gua sertain contohnya adalah skin upin-ipinnya buatan dari Zedax Gaming gitu ya Nah, sekarang kita bakal lihat sama-sama ya guys ya Perbedaannya, apakah bagus, apakah jelek, kalian bisa komen sendiri ya guys ya Langsung aja kita lihat sama-sama, let's go Disini kita sudah berada di Kampung Durian Runtuh, mapnya dari Blidwick ya guys ya Map yang sangat legendaris Dan tentunya, kita akan mencoba spawn addonsnya disini Oke, nah kita akan lihat sama-sama Apakah bagus sih buatan gua atau lebih bagusan kalau pixel aja gitu ya Jadi kalian bisa dilihat sendiri, kalian bisa nilai sendiri aja ya guys ya Nah, seperti apa? Langsung aja kita bakal coba Let's go Jadi disini gua udah menyiapkan itemnya sama alat untuk temenya Dan kita langsung aja coba ya guys ya Kalau misalnya bagus, langsung aja komen di bawah gua bakal bikin yang versi fullnya Oke, nah ini dia untuk upin yang versi pixel yang kita tahu ya guys ya Nah, ini kan yang sering muncul di videonya dari Zedax Gaming ya guys ya Kalau kalian ngikutin Zedax Gaming Kan ada Minecraft upin-ipin juga Zedax Gaming itu Jadi kita lihat sini ya, nah kayak gini kan jadinya Jadi rambutnya juga masih pixelate, wajahnya juga masih pixel Nah, ya itu dia masih pixel ya guys ya Ya emang ini kan asli di Minecraft gitu kan Kalau kita akan coba lagi Ipin yang versi Zedax Gaming Ini dia ya Tuh, kita time saja ya Ya ampun, lama banget Nah, baru bisa Oke, itu dia ya untuk upin-ipin yang skin dari Zedax Gaming Sekarang kita bakal coba ya guys ya Yang buatan gua Oke, jujur aja ini masih dalam tahap pembuatan sih guys Masih tahap beta ya Gue gak tau sih bagus apa enggak Nah, ini dia ya Bisa disini Tuh, ini dia guys buatan gua ya Jadi lebih HD gitu loh guys Tuh, rambutnya juga detailnya bagus ya Tuh, bisa disitu Ini kalau beneran jadi semuanya ini keren banget sih guys asli Tapi kan gua baru bikin 2 karakter ya Baru pin-pin doang gitu ya Jadi, semakin banyak likes Gua bakal cepetin-cepetin Tuh, selesaiin add-ons upin-pin versi fullnya ya guys ya Yang versi realistik ini Nah, sekarang kita tinggal lihat Ipinnya Nah, ini dia guys Ipinnya Ya ampun, gua pencet Tuh, selayer belakangnya guys Lihat tuh Tuh, detailnya bagus enggak? Wih, gila enggak tuh guys Tapi masih kayak ada sedikit bug warna merah ya Tadi aku kan lihat ya Nah, kalau dilihat di tangan lengan kanannya kayaknya tadi Lengan kirinya ya Nah, itu dia Nanti gua bakal perbaiki sih Nah, itu dia ya Jadi, ini dia Bisa disini Ini bener-bener bagus banget sih Kalau misalnya kalian suka dengan add-ons realistik semacam ini Komen di bawah ya guys ya Gua butuh pendapat kalian nih guys Gua butuh masukan kalian ya Jadi, kalau kalian suka ya komen aja di bawah Ini bener-bener bagus sih sebenarnya guys Kalau gua selesaiin sampai bener-bener full Karakter Upin-Ipin Itu bener-bener jadinya bagus banget sih kayaknya nih Oke, jadi itu saja ya guys ya untuk video gua kali ini Nah, itu dia guys Untuk video gua ini ya Terima kasih yang sudah menonton Tentunya ini adalah sebuah eksperimen yang coba gua bikin sendiri Dan gua butuh masukan kalian juga Apakah bagus atau enggak komen di bawah ya guys ya Kalau misalnya bagus gua akan bikin semua karakternya Kalau misalnya enggak yaudah gitu loh Gua akan cuma bikin sepertinya aja Atau sekedar eksperimen aja ini ya ceritanya ya Oke, so itu saja Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dan buat teman-teman yang pengen diubah Download aja di deskripsi Sampai jumpa lagi di video selanjutnya And see ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax